Persaingan Line-Up Striker Liverpool di Liga Inggris Persaingan untuk mendapatkan tempat di lini serang Liverpool sangat tinggi jelang Liga Inggris 2022-2023. Nasib Diogo Jota versus Darwin Nunes dan Luis Dias. Posisi utama lini serang Liverpool makin ketat setelah kedatangan Darwin Nunes. Mau salah masih aman, namun Diogo Jota tidak demikian. Persaingan untuk mendapatkan tempat di lini serang Liverpool semakin ketat. Diogo Jota secara teratur mendapat peran sebagai striker tengah di depan Roberto Firmino musim lalu. Namun, tempat tim utama berada di bawah ancaman dari Luis Dias dan pemain baru Liverpool, Darwin Nunes. Diogo Jota telah menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun di klub Liverpool. Penyerang Portugal itu pindah ke Anfield dari Wolff pada tahun 2020 dengan nilai transfer 40 juta pounds. Dia membuat adaptasi di tim Jurgen Klopp terlihat mudah dengan cepat menjadi pemain kunci Liverpool. Tim asuhan Jurgen Klopp, Liverpool akan menghadapi Fulham pada laga perdananya di Liga Inggris 2022-2023 dengan line-up terbaru. Tim Liverpool melakukan perjalanan ke Jerman untuk pertandingan pramusim menjelang musim Liga Premier dimulai dengan hasil kemenangan. Gol-gol datang dari Mo Salah dan Darwin Nunes. Pemain Uruguay itu membantu dirinya sendiri mencetak empat gol. Kemenangan tentu saja akan memuaskan bagi Klopp. Latihan ini merupakan peningkatan intensitas yang berharga saat Liverpool bersiap untuk pertandingan pembukaan Liga Premier musim ini melawan Fulham di Craven Cottage. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jota tidak menandatangani kontrak baru dengan klub musim panas ini menyusul kepergian Sadio Mane ke Bayern München. Ya, saya sangat bangga. Saya harus mengatakannya, kata Jota kepada LiverpoolFC.com setelah menandatangani kontrak barunya. Jelas, sejak saya tiba dua tahun lalu, saya memantapkan diri sebagai pemain penting di tim ini. Itulah yang saya inginkan sejak awal. Jota tidak tampil dalam pertandingan pramusim Liverpool dan Community Shield yang menang atas Manchester City setelah menderita cedera hamstring pada tugas internasional untuk Portugal pada bulan Juni. Dia mengkonfirmasi bahwa masalah tersebut akan membuatnya absen selama beberapa minggu lagi. Hampir pasti membuatnya absen dari pertandingan pembuka Liga Inggris Sabtu di Fulham yang baru dipromosikan dan pertandingan matchday berikutnya dengan Crystal Palace di Anfield. Liverpool Bakal Bajak Pemain Inter Milan Ada rumor baru beredar mengenai aktivitas transfer Liverpool. The Reds dilaporkan akan mencoba merekrut Hakan Kalhanoglu dari Inter Milan. Liverpool sebenarnya cukup aktif belanja di musim panas ini. Mereka berhasil mendatangkan Fabio Carvalho, Darwin Nunes, dan Calvin Ramsey ke Anfield. Namun Jurgen Klopp dilaporkan masih belum mau berhenti belanja. Ia ingin The Reds mendatangkan beberapa pemain baru agar tim mereka semakin kokoh. Calcio Mercato melaporkan bahwa Liverpool kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka tertarik membajak Hakan Kalhanoglu dari Narazuri. Laporan itu mengklaim bahwa Klopp membutuhkan playmaker baru untuk memperkuat timnya. Semenjak ditinggal Philippe Coutinho beberapa tahun yang lalu, Liverpool belum membeli playmaker baru. Sementara stok pemain kreatif The Reds saat ini cukup terbatas. Itulah mengapa Klopp butuh playmaker baru dan ia ingin merekrut Kalhanoglu. Ia terkesan dengan kemampuan yang ditunjukkan pemain timnas Turki tersebut. Liverpool diminta datangkan gelandang serang baru Legenda Liverpool Dietmar Hammond menilai skuad asuhan Jurgen Klopp saat ini masih kekurangan gelandang pencetak gol. Liverpool termasuk sangat aktif berburu pemain di bursa transfer musim panas ini. Salah satu pemain yang didatangkan The Reds adalah Darwin Nunes. Nunes ditebus seharga 75 juta euro dari Ben Viga. Sementara itu The Reds juga berhasil mendatangkan Fabio Carvalho dan Kelvin Ramsey. Namun Liverpool tidak mendatangkan gelandang baru pada bursa transfer musim panas ini. Klopp sepertinya sudah puas dengan komposisi lini tengahnya. Tapi Hammond percaya mantan klubnya itu harus mempertimbangkan untuk mendatangkan gelandang serang baru agar bisa menambah gol dari lini kedua. Masalah terbesar dengan Liverpool adalah kurangnya gelandang serang, kata Hammond kepada genting kasino. Mereka perlu menemukan beberapa gol dari lini tengah, tetapi cara mereka mengatur sekarang saya tidak bisa melihat mereka melakukan itu. Sebelum Darwin Nunes, Liverpool mendatangkan Luis Dias dari Porto pada bulan Januari. Hammond juga berharap Luis Dias bisa memberikan kontribusi besar untuk klub. Masih harus dilihat bagaimana dinamika tim berubah, karena Darwin Nunes adalah pemain yang berbeda dengan Roberto Firmino yang menjadikan posisi penyerang tengah sebagai miliknya selama beberapa tahun terakhir. Tambahnya. Fabinho Usai Liverpool Juara Community Shield Gelandang Liverpool Fabinho menyebut bahwa pertandingan Community Shield sangat penting bagi timnya menjelang Liga Inggris, apalagi mereka berhasil mengalahkan tim kuat Manchester City, yang notabene merupakan salah satu klub raksasa Inggris. Di wartakan Liverpool, Fabinho merasa puas bisa menjuarai ajang bergensi tersebut, sebab selain bisa mengalahkan Manchester City, mereka bisa menjadikan lagak tersebut sebagai persiapan terakhir menjelang Premier League 2022-2023. Tentu saja, selalu penting untuk memenangkan trofi. Menang melawan Manchester City kemarin, saya tak mau dusta bahwa saya merasa lebih baik sebab mereka adalah tim terbaik di Inggris, jadi pastinya senang bisa mengalahkannya. Ini merupakan awal baik untuk memulai musim baru, kata Fabinho. Saya pikir pertandingan kemarin sangat penting bagi kami karena game berjalan ketat. Secara fisik itu melelahkan. Semua pemain yang bermain selama 90 menit itu pertama kali bagi mereka pada awal musim ini, sebab saat pramusim kita tidak bermain penuh. Jadi itu sangat baik untuk pemanasan sebelum Premier League dimulai. Sambungnya, pemain asal Brazil ini sangat optimistis klub yang dibelanya itu bisa lebih bersinar di musim 2022-2023, apalagi dengan hadirnya pemain-pemain baru seperti Darwin Nunes dan Fabio Carvalho. Menurutnya, pemain-pemain anyar itu bisa menjadi pembeda bagi timnya kali ini, sebab sebelumnya strategi atau pola permainan Liverpool cenderung mudah terbaca oleh lawan-lawannya di musim lalu. Terima kasih telah menonton!